Dampak dari erupsi gunung ruang di Pulau Ruang Kecamatan Tagulan, Dang, Kabupaten Kepulauan Sitara, Sulawesi Utara, sejumlah bandara di Makassar, Manado, juga terpaksa ditutup. Sejumlah penerbangan dibatalkan imbas hujan apu vulkanik. Penutupan bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara akibat erupsi gunung ruang membuat sejumlah penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terganggu. Terdapat lima penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menuju Bandara Samratulangi dibatalkan. Satu penerbangan tujuan Jakarta Manado terpaksa dialihkan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Seluruh penumpang terpaksa melakukan penjatualan ulang atau mengembalikan tiket maskapai masing-masing. Dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, informasi yang kami dapatkan terdapat sebanyak lima penerbangan yaitu satu penerbangan divert dengan tujuan Jakarta ke Manado, divert ke Makassar, kemudian dua penerbangan keberangkatan ke Manado, dan juga dua penerbangan kedatangan dari Manado ke Makassar. Sementara di Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, ratusan penumpang pesawat telantar di area bandara. Operasional Bandara Samratulangi Manado dihentikan untuk sementara waktu akibat erupsi Gunung Ruang pada selasa dini hari. Data dari pengelola Bandara Samratulangi Manado, terdapat 3.842 penumpang dan 38 pesawat gagal berangkat. Berempat sama anak, ikhiri sama dan anaknya. Berempat, tinggal di mana di Manado Pak? Tinggal saya di Jalan Samratulangi. Jadi mau kembali ke rumah ulang Pak? Balik, balik lagi terluang. Dengar kabar? Kenapa? Mau dengar kabar pesawat lagi? Sudah, sudah saya pindahkan untuk besok. Masih status di level 4 atau awas, sehingga kami hasil dari rapat tadi pagi juga akan rencananya mengeluarkan otak kembali sampai jam 12 besok. Untuk pesawat yang terdampak, sampai di menanti malam jam 22.45, itu totalnya ada 38 pesawat, rifle maupun departure. Maskapai memberikan pilihan kepada penumpang terkait penukaran tiket dan jadwal penerbangan. Pengelola bandara juga menyediakan posko pengaduan bagi penumpang yang terkendala dalam proses pengurusan tiket pesawat. Raisa Habu dan Yaya Piri melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Manado, Sulawesi Utara.